Intro Aziziyah bergah Aziziyah bergah Alhamdulillah Takbir Allah wakbar Takbir Allah wakbar Takbir Allah wakbar Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini 31 Juli Kita sekarang ditemani Dengan salah seorang jamaah Yang akan berangkat dalam Beberapa jam ke depan Yuk kita berkenalan Bapak dengan Bapak Haji siapa Pak? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami Nur Hedi Dari jamaah Dari Kabupaten Kudus Masya Allah Jawa Tengah Masya Allah Kami bersama-sama Dari Kudus Yang Sangat luar biasa Dari Al-Ajiziyah Kami sudah Empat kali bersama Aziziyah Masya Allah Ini bersama Ustadz Kosim B. Kosim Dari Pati Oke Pemirsa Al-JATV Tentunya kita pengen tahu Bagaimana Rasanya pelayanan Al-Ajiziyah Baru disampai di Bandara Sukarno-Hatta Bagaimana Bapak melihat Al-Ajiziyah dalam melayani para tamu Allah ini? Saya Sangat luar biasa Dalam pelayanan Al-Ajiziyah ini Kami dari pelayanan Dari penerbang domestik Dari Semarang Sudah Di handling Para jamaah Tidak membawa Popper yang berat-berat Mereka sangat luar biasa Yang merasakan kenyamanan Kenikmatan Yang berat-berat ke jamaah Dan tentunya Sesampai di Jakarta Di Bandara Sukarno-Hatta ini Sangat luar biasa Tidak seperti jamaah-jamaah yang lain Jadi Kami baru pertama kali ini Begitu sampai di Bandara Sukarno-Hatta ini Di tempat yang tradisit yang istimewa Di long yang sudah tersediakan Para jamaah bisa istirahat Bila santai Bisa berkomunikasi Yang sangat luar biasa Begitu ramahnya Begitu Rasa kekeluargaan Yang telah diberikan Dari PT Aziziyah ini Bersama para jamaah Sangat menyapa Sangat antusiasat Setelah Dirasakan seperti keluarga Masya Allah Dan makan pun Sangat luar biasa Menikmatinya Menikmatinya Sangat luar biasa Karena makanan yang Diberikan khas Dijjah Jawa Dijjah Jawa itu Masya Allah Pemirsa Raja TV Luar biasa Beliau dalam memberikan Testimoni ya Atau penilaian Terhadap Kami Al-Aziziyah Tentunya Al-Aziziyah juga Bukan milik saya aja Tapi milik beliau juga Dimana beliau Bagian daripada Al-Aziziyah itu sendiri Maka Kalau misalnya Kami mohon Kepada Bapak Haji Untuk menyampaikan Kepada sanak keluarga Yang di luar sana Yang mungkin kebetulan Nonton video ini Apa yang Bapak akan Sampaikan Silahkan Pak Terima kasih Terima kasih Saya mengajak Seluruh Warga Masyarakat Di seluruh Indonesia Baik yang ada Di Jawa Maupun di luar Jawa Mari Kita bersama-sama Dan bergabung Dengan Al-Aziziyah Ini Sangat luar biasa Di dalam pelayanan Yang telah diberikan Bapak kami Menyambut Para tamu-tamu Allah Yang sangat luar biasa Rasa kekeluargaan Rasa Kebersamaan Yang telah diberikan Kepada kami Ini sangat luar biasa Jadi Memang betul-betul Istimewa Istimewa Yang diberikan Pada kami Sangat luar biasa Baik secara Akomodasi Baik dari konsumsi Baik dari pelayanannya Secara administrasi Luar biasa Jadi Betul-betul Kita rasakan Kita rasakan Bukan Kita melihat Dari nominal harganya Namun pelayanannya Sangat luar biasa ini Apakah ini Justru Akan Mengangkat Para jamaah Jamaah umroh Yang akan datang ini Sangat luar biasa Dan Setelah mendengarkan Dari Direktur Ini adalah Di bulan Juli ini Sudah Yang ketiga kali ini Sangat luar biasa Ini Makanya Saya berharap Pada seluruh Kaum muslimin Kaum muslimat Yang berada di seluruh Indonesia Mari kita bergabung Dengan Al-Azaziyah Tour and Travel Yang telah Begitu ramah Santun Dan betul-betul Membubing kita Ketanah suci Alhamdulillah Baik Pemirsa JTV Beliau sudah sampaikan Bukan katanya Tapi beliau rasakan Mudah-mudahan Pemirsa yang menonton video ini Tergerak Hatinya Dan Allah Mampukan untuk segera berangkat Dan jangan lupa Pilihannya Di antaranya adalah Al-Azizia Tour and Travel Atau PT Asia Mandiri Besar Begitu Pak Haji Terima kasih Dan Kudus Sudah 4 kali ini Memberangkatan rombongan Minimal 20 hari ini 28 hari ini Luar biasa Kudus sudah 4 kali keberangkatan Itu dalam waktu Sekian bulan yang lalu Baik Demikianlah Pinjang-pinjang kami Mudah-mudahan bermanfaat Dan menjadi Gambaran Buat yang nonton Semoga yang nonton juga Segera berangkat Ke Tanah Suci Untuk melaksanakan Ibadah Haji Mabun Umroh Wabila Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa LJTV Alhamdulillah Kali ini kita ada keberangkatan Tagal 31 Juli 2024 Nah salah satu yang ikut Ada di sebelah saya Yuk kita kenalan Dengan siapa? Dengan Namanya? Nama saya Ahmad Subki Mu'tasimbilah Dari Subang, Jawa Barat Masya Allah Dipanggilnya Ahmad Subki Dipanggilnya Ahmad Subki Masya Allah Ahmad Subki ini berangkat bersama siapa nih? Berangkat bersama kakek nenek Kakek nenek Iya Iya Tahunya ala Zizia dari siapa? Dari Pak Tohil Dari Pak Tohil Waktu daftar tuh yang daftarin kakek nenek atau Bang Ahmad Dari kakek nenek Kakek nenek Jadi Antum diajak aja gitu Masya Allah Usia berapa sekarang? Usia 16 16 tahun Masya Allah Berarti sekolah masih di SMA? Sekolah masih kelas 2 SMA Lagi Mondok Pesantren Masya Allah Luar biasa Gimana rasanya? Usia muda udah diajak sama kakek nenek berangkat ibadah umroh? Senang banget Senang banget Tadinya kaget? Kaget banget Iya Masih lagi di pondok Suruh pulang Gatohnya? Gatohnya Diajak umroh? Diajak umroh Aduh Sujud syukur dong Sujud syukur Alhamdulillah Apa pesan-pesan teman-teman yang dipondok pesantren? Kepada Ahmad Subki Yang khusuk ibadahnya Allah biasa Masya Allah Karena kesempatan ini tidak mungkin diulang Maka maksimalkan kalau mau ibadah khusuk Itu maknina Masya Allah Mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan pada kesempatan ini yang nonton Silahkan Pak Si Abang Ahmad Buat teman-teman saya Buat teman-teman saya yang lagi di pondok Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa umroh di Al-Azizi Amin Baik Pemirsa Jaya Tv Demikian Bincang-bincang kita Wa bila ta'wi kwalidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Dadah dadah Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa LJTV Kali ini kita ada keberangkatan tanggal 31 Juli 2024 Dan sekarang kita bersama dengan salah seorang jamaahnya Yuk kita kenalan dengan Bapak siapa Pak? Nama lengkapnya Riznia Triyono Panggilannya Yono aja Pak Dengan Pak Yono Pak Yono ini umrah yang pertama kali nih ya Iya Pak Apa rasanya Pak yang ada di benak Bapak ini sekarang ini? Alhamdulillah atas izin Allah Karena menunggu antrian haji yang terlalu lama Saya mensegerakan berumrah ke Tanah Suci Mekah sama Medina Berziarah ke Magam Rasulullah ya Di Kota Madina, ziarah ke Kota Nabi Bersama siapa Bapak berangkat kali ini? Sama istri Kebuculan kalau dari Cirebon tuh Berempat Pak Berempat dari Cirebon Asli Cirebon berapa Pak? Kalau kelahiran kuningan Tapi domisili sekarang di Cirebon Iya ya Itu juga ada calon presiden yang lahir kuningan juga kemarin ya Nah itu kebuculan rumahnya beliau tuh Dekat Dekat? Iya deket Masya Allah Iya ya luar biasa Mungkin pada saat proses Bapak pengenalan alat zizia Dari siapa informasinya Pak? Informasinya yang saya dapat tuh dari adik saya Kebetulan adik saya tuh temennya Pak Asep Oh begitu Iya Pada saat Bapak daftar Bapak Ayan tuh ada gak keraguan Jangan-jangan ditipu Sebelumnya saya kan Konfirmasi ke Terpul yang lain Jadi kan untuk membanding aja ya Pak ya Tapi setelah saya Datang langsung Mendengarkan Penjelasan dari Palan selaku pembinaan Aljijiah Cirebon Iya Dengan hati yang tulus Dan bulat Iya Saya niatkan Untuk umroh tahun ini Pak Alhamdulillah Jadi tidak ada lagi keraguan Iya tidak keraguan Pasalan ya Alhamdulillah Kemudian waktu bikin paspor dan lain sebagainya Bapak terasa dibantu gak Pak? Alhamdulillah Merasa terbantu Hmm Karena Bukan saya Meng Mengatakan yang Repel lain jelek Tapi Untuk Aljijiah Saya masih ngejempol Pak Masya Allah Nah ini kesempatan Pak Siapapun yang nonton video Bapak Tolong bisa Bapak imbo Kalau misalnya ada keinginan Atau sudah ada niat umroh Ya silahkan ikutin Langkah-langkah saya Atau bagaimana Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada teman-teman Sekalian Alhamdulillah Saya telah dipasilitasi Sama Aljijiah Dari mulai Pendaftaran Sampai Pembingkiran paspor Semuanya merasa terbantu Mudah-mudahan Dalam melaksanakan Ibadah umroh Di sana Semuanya berjalan lancar Dan kembali pulang Dengan selamat Alhamdulillah Mudah-mudahan Makin sehat Pak ya Amin Dan berangkat kembali Bersama keluarga besar Insya Allah Amin Ya Karena kebahagiaan Perlu dibagi Perlu disampaikan Kepada keluarga dekat kita Baik pemirsa Al-Zi TV Demikian Bincang-bincang kita Mudah-mudahan Video ini Menjadi hero Menjadi keinginan kita Segera berangkat ke Baitullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih Bye Sampai jumpa